Halo Sobat Medi, selamat berjumpa kembali dengan Medi di Info Sehat Baru Medi. Sobat Medi pasti tahu kan ya, kalau manusia adalah sebaik-baiknya ciptakan Tuhan. Maka dengan melakukan perbaikan terhadap sistem kerangkat tubuh, sarap, umbulu darah, diharapkan tubuh dapat melakukan sistem auto-recovery terhadap penyakit yang ada di dalam tubuh. Itu juga menjadi salah satu rasa syukur kita karena Tuhan telah menciptakan yang sebaik-baiknya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah orang sakit aja yang harus merecovery tubuhnya? Eits, no no no, bukan cuma orang sakit yang harus merecovery tubuhnya, tapi penting juga bagi orang yang sehat merecovery dan memaintenance dirinya. Why? Sobat Medi, penyakit itu muncul karena adanya penyimpangan struktur rangka tubuh yang berakibat pada ketidakharmonisan sistem saraf dan metabolisme tubuh. Seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya ya, Sobat Medi, boleh klik link-nya di pojok kanan atas ya. Nah, belum lagi buat Sobat Medi yang hobinya kulineran. Maka dengan kita tidak menjaga pola makan, makan sembarangan, terlalu banyak mengonsumsi lemak, gula, dan hal-hal tidak baik lainnya, tentu saja akan memengaruhi keharmonisan kinerja tubuh kita. Apalagi dengan pola makan yang tidak tepat. Kita juga tidak ada waktu buat olahraga, karena sudah kebun capek dengan aktivitas rutin Sobat Medi. Betul? Yuk, kita mulai sadar dan menyayangi tubuh kita dengan hal yang mudah dulu. Misalnya, kita atur pola makan kita, kurangi makan-makanan yang mengandung lemak tak sehat dan asupan gula dan garam terlalu banyak. Mulai juga berolahraga ya Sobat Medi, yang ringan saja, cukup 5 menit di pagi hari. Misalnya sit-ups, go jump, push-up, atau sekedar lari-lari kecil juga bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, yang paling penting yang menjaga struktur rangka tubuh kita agar tidak terjadi penyimpangan hingga membuat kita sakit berat. Nah, salah satunya dengan terapi biomekanikal. Dengan terapi biomekanikal, kita melakukan gerakan khusus untuk mereposisi struktur rangka kita yang menyimpang. Jadi, tubuh kita dapat memaintainan segala kinerja sistem dalam tubuh agar bisa terjaga kesehatannya. Asik banget kan kalau bisa seperti itu? Nah, Sobat Medi bisa mendapatkan terapi biomekanikal dengan datang ke medical hacking cabang terdekat. Segera rawat tubuhmu dan datang ke medical hacking cabang terdekat ya. Ingat, yang selalu ada untuk kamu itu dari lahir sampai tua nanti ya diri dan badan kamu sendiri. Mereka udah baik loh sama kita. Nah, makanya kita juga harus dengan baik merawat dan mencintai tubuh kita. Oke? Setuju dong ya? Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya gak ketinggalan info sehat bareng Medi. Sampai jumpa lagi di info sehat bareng Medi selanjutnya. Medi pamit. Mau sehat? Ingat Medi ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.